PENYAKIT PARASITIK Penyakit parasitik ini diajarkan pada semester 4 dengan bobot 3 SKS yang dibagi 2 SKS untuk pembelajaran dan 1 SKS untuk praktikum. Penyakit parasitik adalah ilmu yang mempelajari penyakit yang disebabkan oleh parasit yang meliputi protozoa, artoproda, dan juga helmin. Pada mata kuliah ini membahas tentang penyakit parasitik yang meliputi gejala klinik, penyebab, patogenesis, patologi anatomi, diagnosis, pengobatan, pencegahan, pengendalian, dan juga pemberantasan. Pengetahuan ini berguna untuk dasar memahami, menganalisis, dan menetapkan sikap yang tepat terhadap suatu kasus penyakit yang disebabkan oleh parasitik. Ada pun capaian pembelajaran penyakit parasitik yaitu 1. Mahasiswa mampu menunjukkan sikap kritis terhadap ilmu penyakit parasitik dalam metode diagnostik yang terus berkembang. 2. Mahasiswa mampu menguasai istilah-istilah latin dalam penyakit parasitik. 3. Mahasiswa mampu menguasai diagnosa, gejala klinis, pengobatan, patogenesis, dan penjagaan penyakit dari artropoda, protozoa, dan juga helmin. 4. Mahasiswa mampu menyusun makalah tentang penyakit parasitik yang berkaitan dengan zoonosis. Berikut ini adalah materi penyakit parasitik. Yang pertama, pendahuluan penyampaian RPS, kontrak kuliah, dan pengetahuan tentang dasar-dasar parasit. Yang kedua, penyakit parasitik dari protozoa yang meliputi leukocitozoonosis, malaria unggas, dan juga hemoproteosis. Ketiga, penyakit parasitik dari protozoa yang meliputi tripanosomiasis, anaplasmosis, babesiosis, dan juga teleriosis. Yang keempat, penyakit parasitik meliputi protozoa dari koksidiosis, amobiasis, dan avian trichomoniasis. Lima, penyakit parasitik dari protozoa yang meliputi toksoplasmosis dan trichomoniasis pada sapi. Yang keenam, penyakit parasitik dari artropoda pada ordo diptera yang berupa lalat penghisap darah. Yang ketujuh, penyakit parasitik artropoda pada ordo diptera lalat bukan penghisap darah. Yang kedelapan, penyakit parasitik artropoda dari ordo pteraptea dan juga ordo siponaptera. Yang kesembilan, penyakit parasitik yang disebabkan oleh artropoda dari ordo acariformes dan ordo parasitiformes. Yang kesepuluh, penyakit helmin dari kelas nematoda, yaitu nematodiasis pada ruminansia dan juga huda. Yang kesebelas, penyakit helmin dari kelas nematoda, nematodiasis pada karnivora, babi, dan juga unggas. Yang kedua belas, yaitu penyakit helmin dari kelas chestoda, yaitu chestodiasis. Yang ketiga belas, penyakit helmin dari kelas trematoda yang meliputi fasciolisis dan eurytremiasis. Yang keempat belas, yaitu penyakit helmin dari kelas trematoda yang meliputi parambistomiasis, chestosomiasis, dan juga paragonimiasis. Untuk metode pembelajaran yang saya berikan, yaitu secara DIA, yang meliputi delivery, interaction, dan juga assessment. Untuk sistem pembelajaran, yang kami lakukan adalah secara luring, yaitu secara tatap muka, dan juga daring. Di mana, daring menggunakan aplikasi, yaitu e-undigma, WhatsApp group, dan juga Zoom meeting. Untuk mempermudah penyampaian materi, saya selalu menyiapkan bahan ajar, yaitu berupa PowerPoint. Dan setelah pembelajaran, akan saya unggah di aplikasi e-undigma, maupun WhatsApp group. Dan juga saya akan mengadakan diskusi kepada mahasiswa mengenai salah satu kasus atau penyakit parasitik. Untuk praktikum, saya berikan modul praktikum sebagai penonton praktikum pada mahasiswa. Ada pun dan kriteria setadat penilaian meliputi yang pertama, yaitu kehadiran dengan bobot 20%, UTS dengan bobot 20%, Tugas dengan bobot 20%, dan UAS plus praktikum dengan bobot 40%. Kemudian, hasil evaluasi nilai tersebut akan saya informasikan melalui WhatsApp group, bahwa nilai bisa dilihat di sistem siakat yang ada di Universitas Pendidikan Mandalika. Apabila nilai mahasiswa kurang baik, mahasiswa dapat melakukan remedial, sesuai dengan kalender akademik Universitas Pendidikan Mandalika. Berikut ini, saya akan tampilkan video proses pembelajaran dari penyakit parasitik. Kita saksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Amin. Sehat? Sehat. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang penyakit trematodiasis. Ini mata kuliah ilmu penyakit parasitik. Sebelumnya, jangan lupa untuk absen ya. Absen diedarkan. Sekiranya kalian tanda tanganin nanti. Baik, terima kasih. Kita akan membahas tentang trematodosis. Yaitu penyakit tentang fasciolosis. Atau disebut juga dengan distomatosis atau liver fluk disease atau liver root. Kenapa disebut dengan liver fluk atau liver root? Karena penyakit ini berada pada organ hati ya, di sini. Penyebabnya adalah fasciola gigantica dan juga fasciola hepatica. Fasciola gigantica adalah dia spesies asli yang ada di Indonesia. Sedangkan fasciola hepatica ini import dari Belanda. Di mana sapi-sapi import seperti sapi eba atau frisienoste yang diimport dari Belanda. Hewan yang peka yaitu ada domba, kambing, sapi, kerbau, gajah, kuda, babi, anjing, kucing, kelinci, tikus. Dan di sini juga ada manusia. Oke, karena penyakit ini dia bersifat zoonosis. Dapat menularkan dari manusia, dari hewan ke manusia ataupun sebaliknya. Ya, karena ini bersifat zoonosis. Oke, next. Nah, ini adalah organ di mana hepar yang mengalami adanya infeksi dari fasciola gigantica maupun fasciola hepatica. Kalau dilihat di sini ada venaportanya, di sini adalah tempat hidupnya. Ya, atau saluran empedunya. Ya, pada hepar di sini terdapat adanya fasciola hepatica maupun fasciola gigantica yang cacing dewasa. Ini yang bawah ini adalah yang sudah disebek dan ditemukan adanya cacingnya. Ini kalau kalian lihat ya. Dan sampingnya, yang paling atas ada dua cacing. Ini yang A ini adalah fasciola gigantica yang asli Indonesia. Dan yang B ini adalah fasciola hepatica. Ya, perbedaannya kalau fasciola gigantica dia lebih panjang dan juga lebih lebar dibandingkan fasciola hepatica. Bagian anterior dari cacing ini atau bagian atas, dia bersifat lebih besar dibandingkan bagian posterior. Dari cacing ini, dia bersifat hemoprodit. Ya, atau satu dari jenis cacing dia memiliki dua kelamin. Baik kelamin jantan maupun kelamin betina. Di sini ya, dia bersifat hemoprodit. Ya. Dari telurnya, dia berbentuk ovoid. Ya. Di salah satu ujungnya, di bagian anterior atau bagian atas, dia terdapat adanya overkulum. Inilah yang mencirikan atau menandakan telur dari fasciola, ciri-cirinya. Next. Habitatnya, dia berada pada saluran empedu, yaitu pada venaporta di dalam hemparnya. Sifat antigen dan imunitasnya, ini untuk cacing dewasa, dia akan memakan jaringan hati. Ya. Dan juga darah dari inang definitifnya. Inang definitif ini siapa? Yaitu sapi, tadi ya, kambing, domba. Dan juga termasuk manusia, yang terkena dari penyakit ini. Nah, inang definitifnya. Selain itu, cacing ini juga memproduksi toksin. Yaitu toksin hemolisin, yang dapat menisihkan dari darah. Dan juga sisa metabolisme yang akan diarsopsi oleh inangnya. Karena hemolisin dan juga metabolisme yang diarsopsi oleh inang, akan menyebabkan terjadinya anemia. Ya, kekurangan darah. Di sini, ya. Oke. Cacing ini juga memiliki duri pada kutikulanya. Duri pada kutikula dari fasiola, dia akan mengiritasi mukosa, yang membentuk adanya batu empedu. Salah satu, ya, yang menyebabkan terjadinya batu empedu, itu karena adanya infeksi cacing dari fasiola. Yaitu dari duri kutikulanya, yang mengiritasi mukosanya. Itu ya. Next. Apa kerugian dari penyakit ini? Kerugian dari penyakit ini, yang pertama adalah kematian dari tenaknya, ataupun manusia yang terinfeksi. Ya, dia dapat memiliki kematian, karena terinfeksi penyakit ini. Yang kedua kerugiannya adalah produktivitasnya menurun. Produksi dari pembentukan dagingnya, produksi dari susunya, apabila hewan itu hewan sapi perah, yang diambil susunya, tentu saja dia akan turun. Ya. Lalu harga jual yang menurun, karena bobotnya yang tidak sesuai, tidak mencapai targetnya, karena terkena penyakit ini, tentu saja harga jual itu akan menurun. Peternak akan mengalami kerugian. Nah, ini adalah kerugian yang diakibatkan oleh penyakit fasiola. Ya, ini penyakit ini tidak boleh kita anggap remeh. Bagaimana cara penularannya? Penularannya yaitu tertelannya stadium dari metasercaria, dari fasiola gigatica maupun fasiola hepatica, tertelannya dari stadium metasercaria. Inang perantaranya yaitu limnia javanica atau limnia rubiginosa. Ini adalah jenis dari siput, ya. Siput pada air. Nah, ini adalah inang perantara. Dari siklus hidup pada fasiola. Next. Nah, ini adalah siklus hidupnya dari cacing ini. Kalau kita perhatikan. Yang pertama di sini. Ya, dari satu ini. Ini adalah tahapan diagnostik. Atau di sini dapat kita mendiagnosanya dengan pemeriksaan fesis. Yang ditemukan adanya telur cacing dari fasiola. Di sini telur keluar bersamaan dengan fesis. Baik dari sapi, kambing, domba, dan juga manusia. Lalu telur akan berkembang. Di dalam air, dia akan membentuk di sini. Mirasidium. Penetasan dari telur menjadi mirasidium ini selama 14 hari. Dari telur, dia berubah menjadi mirasidium selama 14 hari. Setelah terbentuknya menjadi mirasidium, dia akan masuk ke dalam tubuh siput. Nah, siput ini adalah inang perantaranya. Di dalam siput, ini akan berkembang. Dari sporosis menjadi radia, berikutnya menjadi sercaria. Oke, di dalam tubuh siputnya. Dia akan berkembang dari sporosis menjadi radia, berikutnya menjadi sercaria. Oke, setelah di dalam siput, sercaria ini akan lepas. Dia akan membentuk metasercaria di sini. Nah, dalam waktu 2 menit sampai 2 jam, ekor dari sercaria ini akan terputus. Dia akan membentuk metasercaria. Nah, metasercaria inilah yang menjadi inang definitif. Yang dapat menularkan ke manusia maupun ke sapi. Di mana dia berada? Dia berada pada rumput-rumputan ataupun sayur-sayuran. Nah, manusia dapat tertular apabila dia memakan sayur-sayuran yang mentah. Yang mengandung metasercaria, tentu saja. Ini yang perlu diwaspadai. Kalau makan sayuran yang mentah-mentah, di sini suka lalapan kan? Nah, itu ada sayurannya mentah, itu harus dicuci. Lebih baik sayurannya matang. Karena, kenapa? Karena takutnya dia mengandung metasercaria. Ini dapat menularkan ke manusia. Setelah metasercaria ini masuk ke dalam tubuh inangnya, baik sapi, domba maupun manusia, dia akan menjadi cacing dewasa di sini. Cacing dewasa itu akan berkembang di dalam hepar. Jadi, dia baik hepar dari sapi, kambing, maupun manusia, maupun hewan yang lainnya yang peka terhadap cacing ini. Bagaimana patogenesisnya? Patogenesis itu tergantung dari derajat infeksinya. Apabila derajat infeksinya berat, dia akan menjadi derajat akut. Apabila ringan, dia akan terjadi kronis. Akut ini adalah yang berat, kronis yang ringan. Saya jelaskan mengenai tentang akut. Yang pertama adalah penularan terjadi secara tiba-tiba dalam jumlah yang banyak di sini. Secara tiba-tiba dengan jumlah yang banyak. Yaitu derajat infeksinya banyak dia. Dia termakannya, metasercarianya banyak. Hampir 10 ribu. Ribuan bahkan 10 ribu lebih. Ini akan menyebabkan terjadinya akut di sini. Yang tiba-tiba dengan jumlah yang banyak. Terjadi kerusakan yang hebat pada parentip hati. Organ hebatnya akan rusak di sini. Karena, kenapa? Karena diarsopsi oleh cacing fasciola tadi. Dimakan jaringan-jaringan yang mati. Jaring-jaringannya. Bukan menyebabkan terjadinya nekrosis. Ini kerusakan yang hebat. Lalu menyebabkan terjadinya pendarahan pada rungga peritonium. Dan dapat terjadi kematian dalam waktu yang cepat. Apabila terjadi infeksi yang banyak. Ini bahayanya dari fasciola. Pada kasus kejadian yang akut. Yang derajat infeksinya yang tinggi. Oke. Yang berikutnya adalah kronis. Penularan terjadi secara bertahap. Ini dalam jumlah perasit yang mengiritasi. Tidak begitu banyak perbedaannya. Tidak begitu banyak. Kalau yang ini, masih di bawah sekitar 1000. Untuk infeksinya. Kalau sedangkan yang akut, ini lebih. Oke. Bagaimana gejala klinisnya? Kita lihat. Gejala klinis dari sapi atau hewan yang terkena fasciola. Ini terjadi kematian secara tiba-tiba sering diikuti adanya infeksi dari bakteri. Clostridium novi. Ini adalah bakteri. Clostridium novi. Atau penyakitnya yang disebut dengan black disease. Black disease adalah penyakit yang disebutkan oleh Clostridium novi. Bakteri ini beribatnya. Yaitu parasit tadi, fasciola. Dia akan mati berada sering juga diikuti oleh infeksi sekunder oleh bakteri. Dan akan menyebabkan terjadinya kematian. Ini. Gejala klinis yang lainnya, yaitu terjadinya kelemahan. Lalu anoreksia. Anoreksia atau dia tidak mau makan. Lalu pucat. Dan juga terdapat adanya edema pada mukosa dan juga konjuntiva. Nyeri. Bila ditekan pada bagian lambung sebelah kanan. Tentu saja kita tahu bahwa hepar itu berada di sebelah kanan. Apabila kita tekan, dia akan terasa nyeri. Ini adalah salah satu gejala dari fasciola fasciolosis atau distomatosis. Oke. Kematian dapat terjadi kurang dari 24 jam. Ini yang akut ya. Dia cepat. Diikuti keluarnya adanya eksudat purulen yang ditambah dengan darah dari hidung dan juga anus. Terdapatnya eksudat di sini, yang kental. Berserta adanya darah dari hidung maupun keluar dari anusnya. Oke. Next. Di sini tadi yang kita jelaskan akut, sekarang adalah kronis. Bagaimana gejala kronis dari yang kronis? Yaitu jalannya penyakit lebih lama dibandingkan dengan yang akut. Kalau akut, dia kurang dari 24 jam menyebabkan kematian. Kalau kronis, dia masih bisa bertahan hidup. Biasanya terdapat adanya edema pada sup mandibula. Atau yang disebut juga dengan botel Joe. Kalau dia juga terjadinya anemia, kelelahan umum, terdapatnya ikterus, dan juga diari. Kematian dapat terjadi 2-3 bulan setelah terjadinya infeksi. Terjadi kekurusan bila hewan tetap hidup. Produktivitas akan menurun. Ini dampaknya akan mengalami kerugian tadi. Oke. Berikutnya adalah perubahan pasca kematian. Di sini. Secara makroskopis, kita lihat itu adanya hidremis, asites, hidrotorak, dan menyebabkan terjadinya hidroperikar, anemis, ikterus, dan juga kekurusan. Di sini. Hidremis, di sini asites, lalu ada hidrotorak, di sini ada kelebihan cairan pada torak, lalu hidroperikar, di sini adanya pada jantung perikardiumnya, melalui pembesaran, lalu ada anemia, di sini, anemis, atau anemia, kekurangan darah, maupun ekterus, dan juga kekurusan. Hewan akan mengalami kurus. Pada hewan dewasa terjadi kebengkakan pada organ heparnya. Hepar akan mengalami bengkak. Akan mengeras, rapuh, dan juga penebalan saluran empedu. Biasanya, kalau kita melakukan sayatan pada hepar yang positif adanya cacing fasciola, di situ akan terasa tebal di heparnya. Dan juga konsistensinya akan keras dan juga mudah rapuh untuk organ heparnya. Bagaimana caranya untuk mengobati sapi, kambing, maupun yang lainnya yang terkena oleh fasciola ini, yaitu dengan cara pengobatan kita bisa pilih salah satu dari tiga pengobatan ini. Yang pertama menggunakan Hexla, Hexa, Hexakloropen secara peroral ini kita minum ataupun kita berikan pada sapi, kita contangkan yaitu dengan dosis 15 mg per kilogram berat badan. Ini efektif untuk cacing hati dewasa. Kalau yang untuk yang muda, yaitu dengan dosis 40 mg per kilogram berat badan. Paham di sini? Paham! Oke, berikutnya pilihan obatnya juga bisa mengukai endofenic. Ini dosisnya 7 mili per ekor. Ini mili per ekor. Satu ekor cukup kita berikan 7 mili. Oke, untuk pengobatan yang ketiga yaitu dengan triclabendazole dengan dosis yaitu sebanyak 5 mg per 50 kg berat badan. Apabila sapi itu beratnya 300, berarti kita berikan sebanyak 30 mg. 300 dibagi 50 dikali 5. 300 dibagi 50 yaitu 6, 6 kali 5 sama dengan 30. 30 mg kita berikan pada sapi yang berat badannya 300 kg. Oke. Next. Bagaimana kita bisa mendiagnosa dari penyakit ini? Yang pertama, tentu saja kita melihat dari gejala klinisnya. Yang kita jelaskan tadi ya, gejala klinis akut maupun gejala klinis kronis tadi. Oke. Berikutnya yaitu dengan pemeriksaan tinja secara mikroskopis. Kita lihat pemeriksaan tinjanya dengan bisa dengan metode pengapungan atau metode natif ataupun metode sedimen. Kita lihat dengan cara pemeriksaan secara mikroskopis. Oke. Di sini nanti apabila dia positif akan terlihat adanya telur cacing. Yaitu ciri-ciri telur cacing pada fasula adalah bentuknya ovoid. Pada anterior ataupun posterior salah satunya dia terdapat adanya overkulum. Ya. Ini. Oke. Selain dari keduanya dari mulat gejala pemirsaan tinja yaitu bisa juga dengan antigen diagnostik fasula secara intradermal. Kita sunsikan secara intradermal. Yaitu dengan dosisnya 0,2 mili. Apabila dia positif disitu kulitnya akan mengalami penebalan. Yaitu penebalannya sekitar 15 mili. Ya. Milimeter. Ya. Ini bersifat positif. Selain ketiganya juga dapat kita diagnosa secara serologis yaitu menggunakan uji ELISA. Ya. Ini adalah uji serologisnya. Oke. Next. Oke. Untuk pencegahan dan pemberantasan yang pertama adalah untuk pencegahan kita secara rutin memeriksanya. Ya. Kita periksa tinjanya rutin selama 2-3 bulan sekali. Ya. Sapi itu ya yang kalian miliki kita periksa 2-3 bulan kita periksa sekali. Lalu mencegah siput air masuk ke peternakan. Ya. Yang ke selokan sekitar kompleks peternakan yang terdapat pada selokan kita gunakan pembasminan yang namanya molusida. Molusida ini obat pembasmi siputnya. Ya. Agar siput itu tidak berada pada aliran itu. Kita harus potong siklus hidupnya. Karena siput itu dia membawa serkaria. Serkaria keluar dari siput nanti akan membentuk metaserkaria. Itulah yang menyebabkan adanya infeksi. Inang berikutnya yaitu memberantas siput air dengan menggunakan natrium pentachlorpenat. Ya. Dengan dosisnya disini ada 9 kg per 360 ml air. Ini. Yang disemprotkan pada padang gembala. Biasanya disini di wilayah NTB sapinya kan diliarkan. Ya kan? Di padang gembala. Nah bagaimana cara mengatasinya? Yaitu dengan cara pemberani nih. Kita basmi menggunakan natrium pentachlorpenat. Ya. Dengan dosisnya 9 kg per 3.600 liter air. Ya. Lalu kita semprotkan di padang gembala itu. Ya. Agar siput airnya mengalami kematian. Kita harus potok siklus hidupnya ini. Next. Berikutnya adalah materi yang kedua. Dari materi pertama ada yang ditanyakan? Pak dokter ujim pertanyaan. Oke silahkan. Sebutkan nama danim. Ya. Ya. Dari danim ya. Apakah daging yang mana yang terkenal kejolah amanah untuk dikongsi atau tidak? Baik. Ini pertanyaan sangat bagus ya. bagaimana daging atau hewan yang terkena fasciola itu dapat dikonsumsi atau tidak? Nah kita ketahui di sini tadi ya dalam siklus hidup dari fasciolosis atau fasciola ini kita lihat dalam siklus hidupnya stadium infektif atau saat dia menginfeksi itu pada stadium metasercaria sedangkan 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 pada hewan yang di dalam tubuh pada hewan itu sudah menjadi cacing dewasa dan organnya adalah organ hepar yang terinfeksi nah untuk dagingnya masih aman dikonsumsi tetapi heparnya yang sudah ada infeksi dari cacingnya yang melami kerusakan itu sudah tidak layak dikonsumsi lebih baik kita afkir ya tetapi untuk dagingnya masih aman untuk dikonsumsi karena dia tidak akan menularkan yang menularkan adalah yang stadium metasercaria yaitu sayuran yang terdapat adanya metasercaria yang kalian makan itu bagaimana dari sini ada yang tanya lagi sudah cukup jelas baik setelah materi yang pertama kita akan menuju ke materi yang kedua seperti biasa kita akan buat kelompok kelompoknya seperti kemarin kelompok 1 2 3 dan 4 kita akan mendiskusikan tentang materi yang kedua materi kedua adalah tentang Eure Trema di sini oke saya beri waktu selama 10 menit untuk kalian diskusi dan kalian ubah untuk posisi duduknya oke dibulai dari sekarang ya selamat menikmati oke itu adalah cara pengobatan dan juga pengendaliannya dari penyakit Eure Trema itu diskusi pada pagi hari ini untuk selanjutnya nanti akan saya jelaskan pada materi berikutnya terima kasih semuanya kita kembali kursinya seperti diatur seperti semula terima kasih pada adik-adik yang telah mengikuti perkulihan pada pagi hari ini materi yang pertama tentang pasiola materi kedua tentang Eure Trema yang telah kita diskusikan bersama jangan lupa akcensinya nanti dikumpulkan di bagian BAK ya semua sudah absen semoga ilmunya bermanfaat saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh baik demikian juga bermanfaat di bidang pendidikan dan pengajaran yang saya lakukan di Prodi Pendidikan Dokter Hewan atas perhatian saya ucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih